Pemkot Madiun berupaya melindungi tumbuh kembang anak-anak calon generasi emas. Langkah itu dilakukan melalui Pekan Imunisasi Nasional Polio yang dilaksanakan serentak sejawa timur dalam dua putaran. Belasan ribu anak kota Madiun menjadi sasaran imunisasi perlindungan dari virus polio tipe 2. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio itu berlangsung selama sepekan mulai senin lalu. Berdasarkan data dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada 18.000 anak penerima imunisasi polio. Vaksin yang digunakan berjenis Noval Oral Polio Vaksin Tipe 2. Setiap anak mendapatkan dua tetes dengan dosis 0,5 ml dalam sekali imunisasi. Pelaksanaan PIN Polio merupakan bentuk penanggulangan KLB Polio CVDPV2. Kegiatan itu dilaksanakan dalam dua putaran, yakni 15 hingga 21 Januari dan 19 sampai 25 Februari mendatang. Saat meninjau pelaksanaan PIN Polio di Kelurahan Manisrejo, Taman Wali Kota Madiun Maidi mengklik belum ada kasus anak terpapar virus polio tipe 2. Pihaknya mengantisipasi agar virus itu menyerang anak-anak melalui imunisasi. Maidi menunturkan bahwa imunisasi polio sangat penting. Virus polio dapat menyerang anak berapapun usianya dan cukup berbahaya untuk anak di bawah usia 5 tahun. Selain pencegahan melalui imunisasi, para orang tua diminta merawat dan mengawasi buah hatinya lebih ketat. Ini jadi ini imunisasi polio. Ini adalah kandikai polio. Artinya apa? Ini adalah kandikai polio yang sempatnya generasi ke depan ini yang jahit sampai berkait kesempatan itu karena kita ini antara yang lain dan yang sudah lain, imunisasi dan yang lain itu banyak yang mudah-mudahan. Maka generasinya berkaitan 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 berkaitan. Ini adalah kandikai polio yang berkaitan 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 Yang penting jangan sampai karena kita itu, banyak orang yang datang di kota, karena mana, maka disipas itu bukan dari kota. Dan para ibu basikan, jadinya bukan dari kota. Ini berputusan seluruh menguasannya lebih kertas, keperluannya lebih kertas, dan perawatannya lebih kertas. Wali kota menginstruksikan Dinkes PPKB dan Dinas Pendidikan untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pin polio. Puskesmas juga perlu melakukan akselerasi guna mempercepat capaian imunisasi.